Creepy Tale, sebuah game side scroll berjenre petualangan, horror, dan puzzle. Di game ini kita berperan sebagai seorang anak lelaki yang berusaha menyelamatkan keluarganya yang ditangkap dan diperdaya oleh seorang penyihir. Dalam perjalanannya, kita akan menjumpai berbagai puzzle yang harus kita pecahkan. Selain itu kita juga harus mencermati pergerakan monster dan lingkungan agar tidak tertangkap si monster. Hal yang aku suka di seri Creepy Tale ini antara lain, art style-nya yang cukup sedap dipandang, background musik yang cukup memberi suasana creepy, dan alur cerita yang cukup menarik. Terlebih di seri kedua terdapat plot twist yang ironis dan tragis. Sedangkan hal yang gak aku suka antara lain masih ada beberapa puzzle yang kurang intuitif di kedua seri. Kemudian playtime yang menurut aku masih tergolong cukup singkat. Dengan sisi positif dan negatifnya, game ini masih aku rekomendasikan untuk kamu mainkan. Oh iya, game ini juga aman dimainkan oleh anak-anak kok.